Kami berharap, teman-teman yang datang semua ini dalam keadaan sehat-sehat ya, sehat-sehat semua harus patuhi protokol kesehatan, terus kita ujuk rasa yang damai, karena kita sama-sama semua adalah warga negara Indonesia, tidak ada yang beda di sini, semua sama. Nanti semua, ini sebentar ada masa lagi yang datang, jadi nanti kita mungkin ada sekitar seribu orang. Jadi, kami berharap supaya semua yang datang ke sini dalam keadaan sehat-sehat, tidak ada yang memperlukan keras, tidak ada yang baku marah, semua datang ke sini hati senang, pulang hati senang juga. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Jadi, kami dengan hormat, minta kepada Bapak-Bapak Dewan yang mulia ini, supaya jangan salah buat hal-hal yang nanti akhirnya mengajaukan kami sendiri orang Papua. harus mengambil keputusan, itu pun juga harus dengar dari aspirasi yang ada di akal rumput. Tidak bisa mengambil aspirasi tanpa mendengar kepada akal rumput. Masyarakat, suara-masyarakat adalah suara Tuhan yang perlu harus dengar. Dan tahu kondisi yang ada di Papua, jadi tidak bisa mengambil satu kebijakan tanpa ada kompromi dengan masyarakat yang ada di wilayah itu. Sepakat! Sepakat! Dan kami juga minta kepada supaya untuk ke depan masyarakat Papua, khususnya untuk orang asli Papua, supaya lebih diperhatikan untuk wilayah-wilayah yang akan dimekarkan. Yaitu, untuk seperti penyerimaan PNS, jangan seperti kemarin-kemarin dibilang bahwa PNS akan 80% untuk orang Papua. Ternyata terbalik. PNS 80% untuk pendatang dan 20% untuk orang asli Papua. Maka itu kami minta supaya sistem ini harus dirobah. Jangan cuma bisa hasil menjelat, tapi praktek global pun harus berjalan. Al-alini yang perlu harus pemerintah pusat juga harus perhatikan supaya apa program dari pemerintah pusat ke daerah, maka masyarakat pun akan menerima itu dengan baik. Karena itu untuk kepentingan masyarakat kami ada di Papua. Supaya harus tahu bahwa wilayah Mepi Rea adalah wilayah adat ke UPS Airuri. Maka itu untuk UPS Airuri minta supaya keibatan Mepi Rea harus masuk ke wilayah ke UPS Airuri. Bukan masuk ke wilayah Papua Tengah. Wilayah Papua Tengah harus pembisi ada di wilayah di Liga. Bukan wilayah Nabi. Karena Mepi Rea adalah wilayah. anak ke UPS Airuri. Maka itu kami anak-anak dari wilayah ke UPS Airuri hingga kepada mereka atau mereka mereka segera mencapai dan wilayah Mepi Rea masuk ke UPS Airuri. maka maka sepakat Baik, terima kasih untuk teman-teman Bagaimana kita sama-sama Jangan ada yang Panas, ada yang di bawah Ayo teman-teman, semua maju berdepan Ayo teman-teman, semua maju berdepan Semuanya Teman-teman, semua maju berdepan Ayo teman-teman, maju berdepan Dan kami juga minta Supaya Telik segera harus Dimegarkan Karena telik segera sudah siap Untuk harus dimegarkan Jangan berlaku nanti-nanti Tidak ada jaringan untuk berlaku nanti Kalau memang nanti, jaringannya apa untuk kami Yang ada di bawah telipun Supaya kami tahu, kami belum tahu Ini atau tahun depan Itu benar-benar tentu Maka itu kami berlaku Terima kasih Supaya Lepang Dia harus tahu Maka itu kami minta kepada yang ada diberi permaian ini, diberi merayak ini, sehingga harus teriak kepada rakyat, sebab rakyat adalah biara Tuhan yang perlu harus dendengar. Jadi, natural tidak perlu masuk ke melakonan, maka pula diri harus ada di wilayah seluruh sehari. Bagaimana, teman-teman? Teman-teman, mari kita maju berikan semua, supaya kita sama-sama merasakan tamas, hujan, ataupun kita semua-sama merasakan. Jangan ada yang berapa, jangan ada yang berpanas. Sekali lagi kami minta kepada BPR ini, dan Bapak Presiden Pemerintah Indonesia, supaya harus tahu sejarah, bahwa, tidak ada di wilayah seluruh sehari, kalau dibatalkan kelipu yang berawasi, itu adalah yang tidak disitu, bukan yang tidak ada di wilayah paguanya. Jadi, kami masyarakat di wilayah, seluruh sejarah ini, minta dengan hormat kepada BPR ini, supaya segera, bakal kami itu dan, teman-teman masuk, negeri masuk ke teman-teman. Jangan menciptakan konflik, antara sudah-sudah kami dengan kami sendiri. Bagaimana, saya tajuk, teman-teman? Setuju! Ayo, kumpul-kumpul pertanyaan, jangan kita cepat berhasil. Ayo! Ayo, teman-teman, kumpul pertanyaan. Teman-teman, bisa dengar atau tidak? Ayo, Pak Tua, maju pertanyaan. Pak Tua, orang-orang sudah datang. Kita sudah jauh-jauh datang dari Pak Tua, jangan sampai kalian tidak umur. Ayo, mari kita sama-sama bersatu. Semua, jadi saya harap semua aman, dan terang tertip semua. Baik, terima kasih. Tuan berkati. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kita di sini, kita menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak-Bapak DPRI yang ada di gedung yang sangat mulia ini. Supaya, kita minta untuk mereka supaya menolak Kabupaten Nabilia masuk ke Provinsi Papua Tengah. Harus masuk ke wilayah Jeluk Saireri atau Jeluk Cendrawasi. Sebab itu, bukan wilayah untuk masuk ke daerah sebab Nabilia adalah wilayah yang ada di wilayah Teluk Saireri. Maka itu, kami dari masyarakat dari wilayah Teluk Saireri minta supaya Kabupaten Nabilia tidak boleh masuk ke Provinsi Tengah. Terima kasih. Terima kasih.